Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya Dan pastinya lancar terus rezekinya Amin Balik lagi nih bareng SLMT TV Pada kesempatan kali ini SLMT TV mau bawain alur cerita film Untuk menemani santai teman-teman sekalian Alur cerita film kali ini berjudul Bruce Lee The Fighter Film ini mengisahkan seorang peran kakak laki-laki yang sangat baik hati Dimana kakak ini bernama Katrik Yang diperankan oleh Ramcaran Aktor tampan dan juga rupawan Katrik berjuang dan mengalah untuk sang adik Agar mendapatkan hal yang lebih baik Serta membanggakan orang tuanya Walau dirinya tidak dapat apa-apa Namun saat ketika adiknya menikah Dengan anak seorang mafia yang jahat Tanpa diketahui Katrik Dan permasalahan pun bermula Lalu bagaimana kisah perjuangan Katrik Untuk menyelamatkan adiknya Nah gak perlu basa-basi lagi Langsung aja ke ceritanya Sebelum masuk ke ceritanya Ada baiknya buat teman-teman semua Untuk bisa subscribe, like, dan share ya Awal cerita pada sebuah keluarga Rama Chandra Rau Dimana Rama Chandra Rau ini adalah seorang karyon pabrik pekerjaannya Dan memiliki dua orang anak bernama Katrik dan juga Kavya Rama Chandra Rau menginginkan Katrik ini menjadi seorang kolektor Dimana pada saat itu Rama Chandra Rau ini membelikan sebuah kalkulator untuk Katrik Dan membelikan boneka untuk Kavya Namun Kavya justru sangat sedih Karena dirinya tidak disupport untuk sekolah di sekolah favorit oleh ayahnya Dan saat malam tiba Katrik kemudian mendapati bahwa Ayahnya ini tidak bisa menyekolahkan dua anak langsung di sekolah yang favorit Karena biayanya mahal Dan hal itu kemudian didengar oleh Katrik Dan menjadikan Katrik ini esok harinya mengalah untuk adiknya Bahkan Katrik saat ditanya oleh gurunya terkait cita-cita Katrik menjawab Ingin menjadikan adiknya seorang kolektor Dan hal itu membuat Katrik mengalah akan cita-citanya dengan Memanipulasi nilainya menjadi kecil Dan dibawah standar Dan hal itu pun berhasil dilakukan oleh Katrik Dan menjadikan adiknya Kavya ini disekolahkan oleh ayahnya Di sekolahan yang favorit Sedangkan Katrik di sekolahan yang biasa-biasa aja Namun hal itu tidak diketahui oleh siapapun Kecuali pamannya Namun Katrik kemudian meminta pamannya Untuk tidak membicarakan kepada siapapun Agar hal ini tetap menjadi rahasia antara mereka berdua Cerita pun berlanjut Di saat itu Katrik sudah menjadi seorang yang lebih dewasa Dimana Katrik ini diperankan oleh ramacaran Dan pada saat itu sedang memakai baju polisi Serta mengendarai sebuah motor besar Pada saat itu melakukan aksinya Memukuli para penjahat Dan di saat Katrik sedang berkelahi Disitu ternyata ada seorang wanita cantik yang bernama Ria Dimana Ria ini sedang merekam adegan-adegan yang dimiliki Katrik pada saat itu Ternyata Katrik ini hanyalah seorang stunting Atau peran pengganti dalam sebuah adegan Dalam sebuah film Suatu hari ketika di hotel ada seorang laki-laki Yang gak tau dari mana asalnya Tiba-tiba saat itu mengeluarkan tembakan Dan juga menembak Semua orang-orang yang ada di hotel itu Hingga orang-orang disana Tewas Namun komisaris Martan dan polisi Raffi ini datang tepat pada waktunya Dan menghentikan hal itu dengan membunuh laki-laki brutal itu hingga tewas Komisaris kemudian mengatakan kepada Pers Bahwa laki-laki brutal yang membunuh orang-orang di hotel itu adalah seorang teroris Dimana teroris ini memiliki kelompok yang terorganisir Raffi yang merupakan seorang polisi ini ternyata adalah teman baik dari Kartik Dan pada saat itu Raffi kemudian memberitahu kepada komisaris Bahwa dirinya memiliki bukti akan serangan di hotel itu Dan memasukkannya dalam sebuah drive Dan mengatakan bahwa itu bukanlah ulah teroris Namun itu adalah perbuatan dari Depak Rats Dan pada saat itu Raffi diminta untuk bertemu Martan Namun ternyata Martan adalah kaki tangan dari Depak Rats Yang kemudian Raffi ini disandra oleh Depak Rats di saat itu Kembali lagi dengan kehidupan Ramachandra Rau Dimana dirinya adalah kepala bagian pabrik Dimana pemilik perusahaan itu bernama Jaya Rats Yang mana orang ini sangat baik kepada semua karyawannya Dan pada saat itu di rumah Ramachandra sedang berbicara kepada adiknya Lalu meminta Kartik untuk bisa masuk ke dalam perusahaan Jaya Rats Namun Kartik ini selalu menolak karena merasa bukan fashionnya Kemudian Kartik ini lebih nyaman menjadi seorang stuntman Menjadi seorang stuntman Karena saat itu Kartik sedang fokus juga untuk bisa Membuat adiknya ini masuk kuliah dan menjadi seorang kolektor Seperti yang diimpi-impikannya Namun di saat itu Kartik mendengar Saat ayahnya dan pamannya ini ngobrol Mengatakan bahwa ada nih yang bisa menolong Kavya Untuk bisa masuk di sebuah bangku perkuliahan Dimana orang tersebut adalah sekretaris dari sebuah instansi penting Dalam sebuah negara itu Untuk bisa masukkan Kavya kuliah Kartik yang mendengar hal itu Tak berpikir panjang dan pergi menuju rumah sekretaris ini Untuk meminta bantuan agar adiknya ini bisa kuliah Tepat saat di rumah sekretaris Di saat itu awalnya tidak digubrislah si Kartik ini Hingga Kartik duduk di depan rumahnya Bahkan Kartik ini tetap menunggu hingga malam Dan hingga pagi juga Tapi di suatu pagi ini Kartik kemudian mendapati anak dari sekretaris ini Masuk ke dalam mobil kemudian menjalankan mobil tersebut Dan sebuah mobil itu Jalan dan anaknya ini tak bisa mengendalikan mobil itu Akhirnya Kartik dengan sigapnya Kemudian menolong anak dari sekretaris itu hingga selamat Dari dalam mobil tersebut Dan akhirnya Kartik mendapatkan rekomendasi kuliah untuk adiknya Dari sekretaris itu Kavya yang mendapati kakaknya ini mendapatkan rekomendasi untuk dirinya Ya seneng banget Kemudian adiknya ini sangat menyayangi Kartik Namun ayah Kartik selalu menjudge Kartik Karena melihat Kartik ini selalu gagal di mata ayahnya Sehingga ayahnya ini selalu sangat menjudge Kartik Ria yang waktu itu merekam adegan Kartik sedang berantem dan sedang gulet Ternyata kemudian Ria ini mengupload adegan itu ke dalam Facebook Dalam sosial medianya Dan uploadannya ini viral Dan menjadi sebuah pujian dari para netizen Kartik yang mengetahui hal tersebut mendatangi Ria di kantornya Namun saat sampai di kantor Ria Kartik ini malah mendapat sambutan yang sangat meriah Karena mereka menilai Kartik adalah seorang polisi yang hebat Dan juga kuat menahlukan para penjahat Demikian juga Ria menyebut Kartik ini dengan sangat hangat Amarah Kartik yang awalnya sangat membludak Lama-lama reda juga karena emang Ria ini cantik juga Ya kan? Dan Ria kemudian menjelaskan kepada Kartik Bahwa dirinya ingin membuat sebuah game tentang polisi Yang berjudul Super Cup Yang mana Ria ingin Kartik menjadi bintang utama dalam game itu Kartik kemudian mengangguk-angguk saja Karena emang udah kayak terpesona gitu Dan di saat itu sebenarnya Kartik ingin jujur Kalau dirinya itu bukanlah polisi Dan tidak mau semua ini berlarut-larut Namun Kartik tak pernah diberi kesempatan oleh Ria untuk penjelasan itu Bahkan suatu ketika Kartik ditelepon oleh Ria Dan mengatakan bahwa dirinya berada di pabrik miras, ilegal Dan dirinya akan ditangkap Sehingga Kartik yang harus datang untuk menolong dirinya Kartik yang merasa terdesak akhirnya datang dan menolong Ria Dan di pabrik itu pun terjadi pertempuran Antara Kartik dan juga preman-preman pabrik miras ilegal itu Dan saat polisi datang ke pabrik itu Kartik kemudian mengalihkan diri dan pergi Ria tidak punya sedikit curiga Bahkan pada saat itu justru Ria berpikir Kalau Kartik ini adalah seorang agen polisi rahasia Yang ditugaskan oleh kepolisian Kemudian di waktu yang bersamaan ini Pemilik pabrik miras ilegal itu adalah Deepak Rudge Dan Deepak Rudge ini marah besar Karena selama ini polisi di daerah itu Selalu di bawah perintah Deepak Rudge Bagaimana kemudian bisa menutup pabrik miras ilegalnya Deepak Rudge kemudian meminta polisi Ramji Untuk menangkap polisi yang menutup pabrik mirasnya itu Kemudian di sisi lain Dimana di saat di rumah Kartik Dan keluarganya mendapati keluarga besar Jaya Rudge Bos dari ayah Kartik ini datang ke rumahnya Dan memiliki tujuan bahwa akan melamar Kavya Karena anak Jaya Rudge ini mencintai Kavya Rama Candarau yang merasa terhormat Karena anak bos yang datang Kemudian melamar Kavya Kemudian akhirnya menerima lamaran itu Dan juga Kavya dan anak bosnya ini Juga ternyata saling mencintai Kartik juga ternyata semakin dekat dengan Ria Dan saat di jalan dirinya bertemu dengan ayahnya Namun saat itu justru Kartik tidak mengakui Bahwa dirinya itu bukanlah Kartik Namun mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang polisi Sayang sang ayah ini merasa kurang percaya Dan akhirnya ayahnya ini kemudian pergi ke tempat kerjanya Kartik Dan benar saja pada saat itu ternyata Kartik ini berada di tempat kerjanya Dan ayahnya ini kemudian memahami Kalau orang yang ditemui di jalan tadi adalah benar-benar polisi Yang mirip dengan anaknya Di sisi lain Ria yang ternyata diketahui oleh Deepak Raj Bahwa dirinya adalah pacar dari Kartik Kemudian menculik Ria Dan membawanya di gudang uang Milik Deepak Raj Di suatu tempat Ternyata Ria ini pintar Dapat mengambil telpon dari salah satu orang yang di gudang tersebut Dan kemudian menelpon Kartik Kartik pun datang Dan perkelahian pun tak terhindarkan Kartik dengan mudah mengalahkan semua orang-orang yang ada di situ Dan Ria kemudian menghubungi polisi kembali Sama persis seperti kejadian di awal tadi Kemudian Polisi pun datang ke tempat itu Dan menutup tempat tersebut Deepak merasa geram dan marah pada saat itu Karena hal itu merupakan gudang uangnya Itu pun ditutup oleh polisi Dan saat itu ternyata Deepak telah merencanakan sebuah pengeboman sebuah hotel Dimana hotel itu akan menjadi sasaran kemarahannya Dan emang sepertinya sudah direncanakan dari lama juga Namun sayang Deepak tak mendapat akses ke hotel itu Untuk pengeboman Dan orang yang bisa memberikan akses adalah Orang yang bernama Amubal Untuk bisa membuat dirinya bisa memberi jaminan masuk Maka anaknya Amubal ini divitnah memakai barang haram Dan ditangkap polisi Sontak Amubal yang mengetahui anaknya masuk dalam penjara Akhirnya dirinya menyelamatkan anaknya Ternyata di saat itu Kavya ikut juga di jebak akan fitnah yang dilakukan oleh Deepak Saat Kavya sampai rumah Kemudian Kavya merasa sedih Dan kemudian masuk dalam kamarnya Dan ternyata saat di dalam kamar Kavya merasa dirinya sudah tidak berguna Kemudian Kavya ini mencoba untuk melakukan bunuh diri Untung saja saat itu Katrik datang pada tepat waktu Kemudian di saat itu juga Kavya menceritakan semuanya kepada Katrik Dimana dirinya telah di jebak dan disuntikan Narkoba oleh seseorang Bahkan Kavya mengatakan Bahwa kalau dirinya tidak bisa menjadi kolektor lagi Apabila dirinya seperti saat ini Karena hal itu sehingga membuat Katrik sangat marah Kemudian mendatangi tempat Deepak Dengan mudah di saat itu Katrik menghajar Semua anak buah Deepak Dan terakhir Kemudian menghajar Deepak hingga babak belur Tak berhenti di situ Katrik kemudian menyeret Deepak Menuju kantor polisi Disana Katrik mengatakan bahwa Semua yang dituduhkan ke wanita yang memakai narkoba Termasuk adiknya itu adalah sebuah jebakan Yang dilakukan oleh Deepak Sehingga mereka harus mencabut semua tuduhan itu Dan Katrik itu menyeret kemudian Si Deepak ini sebagai tanda bukti Katrik kemudian balik menuju rumahnya Namun sampai rumah dirinya malah diomel ini sama bapaknya Ramachandra Rauh Dimana bapaknya ini mengatakan bahwa Katrik ini kemana aja Di rumah lagi sibuk malah keluyuran aja sih lho Tau adiknya mau nikah malah pergi baik Namun saat ayahnya ini ngeceh Katrik ini kemudian malah memeluk ayahnya Dan sontak ayahnya pun diam seketika Lalu Katrik mendatangi adiknya Dan mengatakan semua kasusnya telah beres Dan tidak ada nada lagi Dan tidak akan ada lagi kasus yang serupa Dan Kavya sekarang gak perlu khawatir Dan dirinya bisa menjadi seorang kolektor Deepak yang masuk rumah sakit Kemudian dijenguk sama bapaknya Dan ternyata bapaknya ini adalah Jayarats Dan Deepak ini adalah seorang anak dari Jayarats Dimana Deepak ini anak dari istri pertamanya Jayarats Lalu Jayarats ini kemudian menghadiri pertunangan anaknya dari istri keduanya Dan istri keduanya ini tidak tahu Kalau sebetulnya Jayarats ini masih punya hubungan gitu sama istri pertama Dan sebenarnya Jayarats bekerja sama juga dengan istri pertama Untuk mengambil semua harta dari istri kedua ini Kemudian karena hal itu Kemudian Jayarats memberikan perintah kepada semua kaki tangannya Untuk membunuh orang yang telah membuat anaknya seperti saat ini Bahkan bunuh juga keluarganya Dan di saat itu juga Jayarats masih belum menyadari Bahwa semua itu adalah perbuatan Katrik Martan kemudian mengawasi Ria pacar dari Katrik Dan saat itu Ria sedang jalan dengan Katrik Dimana Ria mengajak Katrik ini untuk datang ke rumahnya Dan mengenalkan kepada keluarga besarnya Ria Dimana pada saat itu Ria mengenalkan Katrik ini adalah seorang polisi yang hebat Dan juga termasuk pacarnya Dimana pada saat itu Ria dan Katrik yang bertemu dengan keluarga besarnya Menunggu ayah dari Ria Dan saat itu justru ayah Ria ini kemudian mengajak Katrik ini ngobrol secara pribadi Dan mengatakan bahwa ayah Ria ini tahu semuanya siapa Katrik Namun justru mendukung Katrik Dimana ayah Ria ini adalah seorang bin badan intelijen negara Dan kemudian malah memberikan Katrik sebuah misi Agar Katrik ini tetap seperti sekarang Dan saat ini juga Katrik diberi misi untuk mengungkap kejahatan Jayaraj Dimana Jayaraj ini ternyata menikahi ibu Rahul Karena hanya menginginkan harta dan menikahkan anaknya Rahul Dengan adiknya Katrik hanya sebagai topeng politiknya saja Dan apabila Jayaraj menjadi kepala MLA Maka akan lebih banyak kekejaman yang akan dilakukan Jayaraj Namun itu tidak akan terjadi apabila Katrik bisa mengungkap semuanya Karena hanya Katrik yang memiliki kesempatan itu Lewat ayah Katrik yang seorang pegawai di perusahaan Jayaraj Obrol ayah Ria dengan Katrik pun berakhir Dan ayah Ria mengatakan bahwa ayahnya ini suka dengan Katrik Ria pun bahagia saat itu Di sisi lain Martan kaki tangan Jayaraj melaporkan bahwa Orang yang telah menghajar anak Jayaraj adalah kaki tangan dari Bin Badan intelijen negara gitu Sehingga sangat sulit apabila melawan ya kayak Bin gitu Jayaraj kemudian berpikir dan mengatakan bahwa Balas dindam itu akan dilanjutkan ketika Jayaraj ini telah menjadi kepala MLA Katrik kemudian meminta ayahnya untuk memasukkan dirinya ke perusahaan Jayaraj Mudah sekali Dan akhirnya Katrik pun menjadi pegawai di perusahaan Jayaraj Namun saat Martan berkunjung di perusahaan Jayaraj Martan mendapati bahwa orang yang telah memukul anaknya ini berada di kantornya Dan Martan pun menunjukkan Katrik Jayaraj tidak percaya Bahkan memanggil Ramacandarau ayah Katrik Mengkonfirmasi apakah benar anaknya ini adalah seorang polisi Namun di saat itu Ramacandarau kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sempat terkecoh Bahwa ada orang yang sama persis seperti anaknya ketika bertemu di jalanan Bahkan sebelumnya juga Martan telah mengkonfirmasi bahwa identitas polisi yang sama dengan Katrik bernama Vikram Dan hal itu telah disiapkan oleh ayah Ria Nah ternyata seperti itu Di sisi lain kemudian Katrik bertemu dengan seorang agen bin bernama Suzuki Suzuki ini kemudian ditugaskan untuk membantu Katrik untuk mengungkap bahwa Jayaraj ini memiliki istri pertama Dimana bernama Malini Agar semuanya terungkap Katrik juga membuat Fasundara istri kedua Jayaraj ini dibuat kurang percaya kepada Jayaraj Karena untuk membuktikan hal itu Fasundara mengikuti perintah Katrik untuk menjebak Jayaraj Kalau benar-benar memiliki istri pertama Dan saat malam itu Jayaraj dibuat mengakui bahwa Malini adalah istri pertamanya Dengan bantuan Suzuki disitu Sehingga membuat Fasundara yang ternyata berada disitu juga Mengawasi mereka marah besar dan merasa sangat tertipu Dan Fasundara meminta Jayaraj untuk pergi dari kehidupannya setelah pernikahan anaknya Rahul Kemudian Fasundara pergi dari tempat itu dengan kecewa Di sisi lain Katrik merasa sangat senang karena telah sukses dengan misinya itu Akhirnya pernikahan Kavya dan Rahul dilaksanakan Dan di hari itu juga Kavya dan juga keluarganya sangat bahagia akan pernikahan Kavya Namun di hati Kavya juga ada rasa sedih karena merasa dirinya akan berpisah dari kakaknya Karti Katrik kemudian mendapatkan telepon dari kepala intelijen ayahnya Ria Dimana minta untuk bertemu Dan saat itu kepala bin itu mengatakan bahwa Raffi ini telah ditemukan Dimana Raffi ini telah disandra oleh Jayaraj Karena memiliki bukti bahwa kejahatan di sebuah hotel itu adalah perlakuan anak dari Jayaraj Namun di saat obrolan itu ayah Ria mengatakan kepada Katrik Untuk mengatakan sebenarnya kepada anaknya Ria Bahwa Katrik bukanlah seorang polisi Akhirnya Katrik kemudian menemui Ria dan mengatakan bahwa dirinya bukan seorang polisi Ya emang Ria udah teranjur jatuh cinta Dan akhirnya Ria pun juga mengatakan bahwa Ria tetap mencintai Katrik bukan dari pekerjaannya Katrik yang pulang dari bertemu Ria kemudian diculik oleh Jayaraj Dan disandra diikat tangannya dan juga diintrogasi Dan Deepak yang berada disitu akhirnya membalaskan dendam yang dia rasakan Dimana Deepak ini kemudian membunuh Katrik dengan menembak Katrik beberapa kali Hingga Katrik tewas pada saat itu Dan Jayaraj mengatakan bahwa dirinya juga akan membunuh Fasundara dan juga anaknya Setelah mati Katrik ini dimasukkan ke kantong mayat dan dibuang ke sungai Dan saat itu Deepak kemudian membuat rombongan Fasundara terhenti Dimana Deepak ini kemudian membawa Fasundara ke tengah sungai untuk dibunuh Tepat saat akan membunuh Kavya dan Fasundara juga Rahul Pada saat itu datanglah helikopter Dimana pada saat itu Katrik turun dari helikopter Ya kagetlah si Deepak ini Dan mengatakan bagaimana bisa semua itu bisa terjadi Sedangkan dirinya telah membunuh Katrik Ternyata pada saat itu Ramji telah disekap oleh Katrik Dan digantikan oleh David yang mana wajahnya dan tubuhnya mereka berdua sama Sehingga bisa dimanipulasi semuanya Dan juga Katrik telah memberikan tubuhnya ini kulit anti peluru Agar dirinya tidak apa-apa pada saat ditembak Dan saat itu Katrik membuat semua itu Untuk bisa memahami semua rencana yang akan direncana oleh Deepak dan Jaya Raj Kemudian pertempuran antara anak buah Deepak dan juga Katrik tak terelakkan Di saat itu Katrik kemudian menghajar satu persatu Bahkan membunuh satu persatu anak buah dari Deepak Dan Katrik pun membawa Kavya, Rahul dan Jogafa Sundara pergi dari situ dengan speedboot Namun Deepak kemudian mengejar mereka hingga saat di sebuah pelabuhan Perkelahian pun berlanjut Dimana anak buah dari Deepak kemudian dibuat tewas semua oleh Katrik Dan saat tinggal Deepak sendiri Pada saat itu kemudian Deepak mengejar Kavya Dan akan membunuh Kavya Seolah-olah akan menerkam Kavya Namun di saat itu Katrik menolong Kavya Dimana dengan menembak sebuah tali yang menyangkut kontainer Sehingga kontainer itu melayang hingga mengenai Deepak Hingga membuat Deepak tewas ketika di tempat itu karena kontainer Jairat yang kesal kemudian membahas dendam kepada Katrik Pada saat itu Jairat membawa Ramacandarau ke sebuah lapangan gitu Setelah mendatangkan Ramacandarau Lalu Jairat menelpon Katrik untuk datang Karena pada saat itu ayahnya bersama dengan dirinya Jairat kemudian mengatakan yang sebenarnya Dan mengatakan betapa sayangnya Katrik dengan keluarganya Bahkan menceritakan semua pengorbanan Katrik dari mulai mengalah Dengan adiknya agar adiknya bisa menjadi kolektor Dan berjuang agar adiknya bisa masuk kuliah Dengan datang ke rumah sekretaris Lalu membuat adiknya jadi menikah dengan Rahul Lalu bagaimana kalau aku membunuh Ramacandarau tepat di depan mata Kartik? Seketika Jairat menusuk perut Ramacandarau berkali-kali Dan Katrik pun berteriak di saat itu melihat ayahnya ditusuk perutnya Namun Katrik di saat itu tidak berdaya melihat ayahnya yang terluka Akhirnya dirinya menolong ayahnya yang terluka Dan membawa ke rumah sakit Dan saat di perjalanan Katrik menelpon seorang temannya Yang menjadi statement polisi juga untuk menolong pacarnya Dan di saat itu juga ayah Kartik mengungkapkan rasa bangganya kepada Kartik Bahwa dirinya telah menyesal dan bahkan telah menghina Katrik selama ini Lalu di sisi lain Jairat kemudian memerintahkan anak buahnya Untuk membunuh Ria yang telah dikurung di sebuah gudang kuda Namun Firanjevi teman dari Kartik datang dan menghajar Dan membabat habis semua anak buah dari Jairat ini Hingga mereka semuanya K.O Lalu Kartik menuju temannya Firanjevi yang telah menyelamatkan Ria Jairat yang berusaha kabur dari negaranya itu kemudian dicegat di jalan Dan ditangkap oleh Bin Badan Intelijen Negara Dimana dirinya ditangkap dan dijebloskan di penjara Dengan bukti dari polisi Raffi Jairat pun tertangkap pada saat itu Di sisi lain setelah kejadian semua itu Ayah Katrik selamat dan Ria pun terselamatkan juga Dan berkumpul bersama Di saat itu pun Rama Chandra kemudian memuji dan membanggakan Kartik Karena pengorbanannya itu Ria yang kemudian datang pada saat itu Menyorokkan sebuah formulir menjadi polisi Agar Kartik menjadi polisi beneran Dan film pun selesai Menurut teman-teman bagaimana nih filmnya? Kasih komen-komen di bawah ya SLMTTV pamit undur diri Salam Selamat menikmati